Jujuran Satuan Polisi Pomong Peraja atau Satpol PP Balikpapan, Kelimantan Timur kembali mengamankan tiga wanita yang diduga pekerja seks komersial atau PSK. Ketiga wanita terduga PSK ini diamankan dari kawasan Batakan, yakni Manggar Sari II di Jalan Mula Warman, Kecamatan Balikpapan Timur. Kabit Tibum dan Tranma Satpol PP Balikpapan Subardiono mengatakan diamankannya tiga wanita terduga PSK ini berkat laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP Balikpapan. Dari laporan tersebut, personil Satpol PP langsung melakukan penyelidikan hingga diketahui adanya aktivitas prostitusi terselubung di kawasan tersebut. Penertiban pun dilakukan jajaran Satpol PP Balikpapan, namun saat melakukan penertiban, para petugas berbaju coklat ini melakukannya dengan cara mendadak dan langsung ke target sasaran hingga ditemukan tiga wanita terduga PSK. Ketiga wanita terduga PSK langsung dibawa ke kantor Satpol PP Balikpapan. Jalan Jenderal Sudirman guna menjalani pemeriksaan. Menurut Subardiono, ketiga terduga PSK yang diamankan ini dianggap melanggar Perda Kota Balikpapan No. 13 tahun 2006 tentang ketertiban umum. Selain itu, karena keberadaannya melanggar aturan, mereka juga akan dipulangkan ke daerah asalnya di Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan atas biaya sendiri. Memang dua minggu berturut-turut ini kita mencoba pelaksanaan kegiatan penertiban itu dilakukan dengan senyap. Pendidikan saya yang berada di Manggar Saridua, setelah kami sambil berjalan di kendaraan memang benar. Dia mengatakan bahwa kegiatan ini baru datang satu bulan, kemudian juga ada baru tiga bulan. Lalu kami tanya dengan berapa pasaran untuk yang ada di sana, yaitu 70-80. Ini dari Karsel sama dari Jawa orangnya. Tapi tetap kami bawa ke kantor BPNS untuk diminta ke tangan lebih lanjut dan BPNS sekarang sedang melakukan penyidikan untuk ditingkankan apakah dia nanti dipulangkan atau dilakukan pembinaan. Tapi harapan kami adalah dipulangkan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.